Ratusan masyarakat dari kecamatan Pancur Batu, Kebupaten Deliserdang, Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Hotel Presiden Joko Widodo menginap di Kota Medan, Sumatera Utara. Masa yang terdiri dari sejumlah emama-emama meminta keadilan dari kasus Edi Suranta Guru Singa yang diduga dikriminalisasi terkait dugaan kepemilikan senjata api. Kenapa dia disangka akan punya senpi yang tidak punya senpi? Ratusan masyarakat dari kecamatan Pancur Batu, Kebupaten Deliserdang berunjuk rasa di depan Hotel Tempat Presiden Joko Widodo menginap di Jalan Puri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara. Sambil mementangkan sepanduk, Masa menuntut kaset reskrim Polresta Deliserdang dicopot dari jabatannya. Masa juga menuntut kasih pidum ke jari Deliserdang dicopot dari jabatannya karena diduga sudah kerjasama dengan kaset reskrim atas kasus Edi Suranta Guru Singa yang merupakan tokoh masyarakat Pancur Batu yang diduga dikriminalisasi atas kasus dugaan kepemilikan senjata api. Aksi unjuk rasa ini nyaris ricu setelah petugas kepolisian mengambil paksa spanduk serta membubarkan paksa masa. Satu warga kami, Edi Suranta Guru Singa, dituduh memiliki senjata api. Ternyata di sidang pengadilan, sembilan saksi mengatakan bahwa abang anda kami, Edi Suranta Guru Singa, tidak ada senjata apinya. Masa berharap Presiden Joko Widodo memberikan perhatian atas kasus itu sehingga berjalan dengan adil dan transparan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipalapahar, Hapa Ainyus melaporkan. Terima kasih.